MUI kembali berulah, tuding pemerintah tutupi mafia minyak goreng. Merasa jadi perwakilan rakyat? Permisi, gua mau muntah. Saya, kita pemerintah, tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap. Dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri, maupun di-repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk. Mowo Toto itu bahasa kewakilan. Artinya, setiap cara ada tata dan etika. Itulah Indonesia. Kalau anak-anak BEM ini tidak tahu etika dan tata krama, berarti kalian kehilangan ke Indonesia. Kritiklah siapapun termasuk presiden, tapi dengan cara-cara yang... Pada eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, mengkritik kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis minyak goreng. Mereka menilai pemerintah telah gagal menangani masalah salah satu komponen ban pokok ini, bahkan BEM UI juga menyingkung. Ada warga yang meninggal dunia saat mengantri minyak goreng. Dalam catatan berita detik.com, peristiwa itu terjadi di Berau, Kalimantan Timur. Dialami oleh ibu-ibu bernama Sandra, 41 tahun. Ia terjatuh saat baru mengantri 10 menit di Jalan Kampung Cina, Kejamatan Teluk Bayur, Sabtu, 12 Maret pagi. Dan meninggal dunia di perjalanan menuju ke rumah sakit. Ada pula Rita Rianti, 49 tahun, yang meninggal dunia. Diduga karena kelelahan berburu minyak goreng, yang meninggal di era Sude Awe Syahrani, Samarinda, selasa 15 Maret. Dari kejadian tersebut, BEM UI menilai, pemerintah seakan-akan menutup mata terhadap krisis minyak goreng yang telah menelan korban jiwa tersebut. Menurut pengamatan BEM UI, kelangkaan minyak goreng sudah dimulai saat 2021, yaitu saat dunia sedang memulihkan diri dari pandemi COVID. Saat itu, harga minyak sawit mentah atau CPO dunia naik. Hasil produksi sawit di Indonesia kemudian tertarik untuk mencukupi kebutuhan dunia lewat ekspor. BEM UI menilai, Mendak Lutfi sempat menyalahkan masyarakat atas kelangkaan minyak goreng di pasaran lewat pernyataannya pada 12 Maret 2022. Menurut BEM UI, pernyataan minim empati seperti ini sangat disayangkan keluar dari mulut seorang pejabat negara di tengah krisis minyak goreng. Sudah dulu sebelum perang sudah harganya naik karena kelangkaan, ditambah perang naik lagi. Sekarang harga perbaris sudah di atas Rp100. Yang sebelumnya hanya Rp50-Rp60. Semua negara sekarang ini yang namanya harga BPM naik semuanya, LPG naik semuanya. Bangan situasi minyak goreng sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Kementerian Perdagangan pertanggal 16 Maret 2022 telah menetapkan Permendat Nomor 11 Tahun 2022 yang mencabut ketentuan Permendat 06 Tahun 2022 tentang HIT minyak goreng dan Permendat Nomor 11 Tahun 2022 tersebut berlaku pada saat diundangkan. Masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki akses untuk membeli minyak goreng karena adanya kelangkan barang di pasaran justru dituduh sebagai pelaku utama penimpunan. Di sisi lain, justru partai-partai malah melakukan operasi pasar, entah dapat dari mana minyak goreng yang mereka seluruhkan kepada masyarakat lewat operasi pasar. BAMUI menilai ini sebagai ironi. Saya sebenarnya kecewa ketika BAMUI mengambil dan mengklaim dirinya menyuarakan suara rakyat. Pertanyaan saya, rakyat yang sebelah mana yang diwakilkan oleh BAMUI? Rakyat yang mereka bela itu seberapa banyak? Kalau kalian bicara tentang menyuarakan suara rakyat, seharusnya ada survei-survei yang menguatkan dan memberikan konfirmasi mengenai perkataan kalian. Sebagai anak kampus, seharusnya kalian berbicara berbasis data dong, bukan Wani Piro. Misalnya ada data yang menunjukkan bahwa suara BAM memiliki korelasi yang erat dengan suara rakyat begitu. Jika memang berpihak kepada rakyat dan ingin menelisik dari mana kelangkan minyak goreng ini bermula, maka BAMUI juga harus mencurigai para partai politik yang disenyalir ikut menimbun minyak goreng. Bukan cuma menyalahkan Presiden Jokowi, terutama pada Partai Demokrat, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat PD, Edi Baskoro Yudhoyono, atau IBAS, yang menyalurkan 16.000 liter, 16 ton minyak goreng, kepada warga di konstituannya dengan harga murah, yang mana hal tersebut juga harus dilakukan tracing oleh pihak BAMUI itu, jika memang mereka-mereka ini berpihak kepada rakyat. Saya percaya bahwa mahasiswa ini bukan menyuarakan isi hati mereka dan isi tuntutan rakyat. Homong kosong, bacotlah kalau kata anak milenial. Saya curiga, bahwa ada oknum-oknum yang bergerak secara diam-diam dan senyap untuk mempengaruhi mahasiswa tersebut. Mahasiswa ini sudah menjadi mahasiswa, saya sengaja akan terus mengulang-ulang agar alam bawah sedar kita memahami dan menyetujui bahwa mahasiswa ini sangatlah tidak memiliki adab. Mereka tidak mewakili rakyat sama sekali. By the way, kenapa BAMUI tidak mengomentari perkara demokrat? Apakah karena peliharaan atau asuhan CKS? Bagaimana menurut Anda?